Salah satu kejadian unik perilaku Paus Beluga yang membuat Paus ini viral di media sosial adalah ketika ia mengembalikan sebuah iPhone yang terjatuh ke laut milik seorang turis bernama Ina Mansika. Mansika dan teman-temannya sedang duduk di dermage untuk melihat Paus tersebut dan berharap bisa mengelus atau berfoto dengannya. Namun, saat Mansika mencoba mengambil foto, iPhone-nya tergelincir dari tangannya dan jatuh ke air. Tak disangka, Paus Beluga itu menyelam dan membawa kembali iPhone-nya ke permukaan dengan mulutnya. Mansika mengaku sangat terkejut dan senang dengan kejadian itu meskipun iPhone-nya sudah tidak bisa digunakan lagi. Paus Beluga ini mendapat julukan Valdimir yang merupakan gabungan dari kata Val yang berarti Paus dalam bahasa Norwegia dan Vladimir yang merupakan nama Presiden Rusia. Perilaku yang tidak biasa dan menawan ini menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia menunjukkan kecerdasan dan potensi sifat lucu Paus Beluga.